Dear everyone, we are going to learn skill 21's make verbs agree after expressions of quantity. What are the expressions of quantity? Berikut ini adalah expressions of quantity. Ada all yang artinya semuanya, kemudian almost hampir semuanya, most bagian besar, kemudian some beberapa, atau half yang artinya sebagian atau setengah. Apabila the expressions of quantity ini diikuti oleh of, kemudian diikuti oleh objek, di mana objeknya bisa berupa singular atau plural noun, kata benda dalam bentuk singular atau plural, atau countable atau uncountable noun, kata benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, maka verbnya menyesuaikan objeknya. Dengan catatan, ada quantity-nya yang ada di depan. Ada all, most, most, sum, dan half. Once more, when an expression of quantity is the subject, apabila ini berungsi sebagai subject, maka verbnya itu menyesuaikan apa yang ada di dalam objeknya. Oke, misalkan dalam kalimat seperti ini, all of the novel is easy to read. Di sini ada all, kemudian ada the novel, dalam bentuk singular. Oke, jadi verbnya adalah is. Maksudnya adalah semua dari novel itu mudah untuk dibaca. Semua dari satu novel itu. Bisa berupa ceritanya, bisa berupa settingnya, plotnya, pesannya, dan lain sebagainya, itu mudah untuk dibaca. Kemudian, All of the novels are easy to read. Yang menjadi subject-nya, all, kemudian ada the novels. More than one. Jadi verbnya adalah are. Oke. Next, All of the information is true. Kita perhatikan all dan the information. The information masuk dalam uncutable noun. Jadi verbnya adalah is. The next examples, Some of the classes have some pictures. Di sini ada some, dan ada the classes. Jadi verbnya adalah have. Oke. Kemudian, Some of the students are from other countries. Di sini ada some, dan of the students. More than one. Jadi, verbnya adalah are. Next, Some of the students is white. Di sini ada some, dan the sand. Oke. Masuk dalam uncutable noun. Jadi verbnya adalah is. The next example is. Half of the students study English in the new cafe. Di sini ada half, dan ada the students. Oke. Jadi, kita kategorikan more than one di sini. Oke. Kemudian verbnya adalah study. Oke. Bentuk present tense untuk plural nouns. Yaitu the students. Kemudian, Half of the students are learning English at home. Di sini ada half, dan ada the students. More than one. Jadi, verbnya dalam bentuk present continuous tense adalah are learning. The next example. Half of the money is saved at the nearest bank. Di sini ada half, kemudian of the money. Oke. The money di sini, sebelum dirupiah-rupiahkan, atau didular-dularkan, atau diponstelingkan, itu masuk dalam kategori uncutable noun. Jadi, verbnya adalah is saved. Ditabung. Dibang. Kemudian, Half of the salt is in the small jar in the kitchen. Di sini, ada half, dan ada the salt. Masuk dalam uncutable noun. Jadi, verbnya adalah is. Oke. The next example. Almost of the teachers at the state university care about their students' progress. Di sini, yang harus kita perhatikan adalah ada almost, dan ada the teachers. More than one. Jadi, kata kerjanya dalam bentuk present tense adalah care. Tanpa S. Untuk bentuk plural atau jama. Kemudian, Most of the teachers at the state university care about their students' progress. Di sini, ada most, dan the teachers. Di sini. Jadi, kata kerjanya sama dengan yang di atas, care. Oke. Kata kerja untuk the teachers. Plural. Kemudian, Most teachers at the state university care about their students' progress. Di sini, Most teachers more than one. Jadi, kata kerjanya kita menggunakan care. Dalam bentuk present tense. Oke ya. Kata kerja untuk most teachers itu dalam bentuk present tense tanpa S. Oke. Perhatikan bentuknya. Ada almost of the teachers, dan ada most of the teachers. Tapi, kita hanya bisa mengatakan most teachers. Bukan most the teachers. Tapi, most teachers saja. But say, almost of the teachers, atau most of the teachers. Next. All of the people need to manage their money. Di sini, ada all, dan people. People di sini plural. Jadi, kata kerjanya need. Oke. Kemudian, Ada kalimat. All people need to plan their money. Oke. Di sini, Di sini, All people. Oke. Jamak. Jadi, Verbnya adalah need. Oke. Perhatikan. Kita mengatakan all of the people. Setelah of, ada the. Tapi, Just say all people. Oke. All people saja. Next. I'm sure that all of the sugar in the jars is sweet. Kalimat ini, Three dari dua klausa. Klausa pertama adalah, I'm sure. Oke. Yang kedua adalah, That all of the sugar in the jars, Nah, Itu, Is sweet. Nah, di sini, Kita perhatikan, I'm sure. Kemudian, That all of the sugar, Yang kita perhatikan adalah, All than the sugar. Oke. Jadi, Kata kerjanya kita pakai, Is. Untuk sugar. The next. I don't know, That some of the people in the farms are tourists. Di sini, Three dari dua klausa. Klausa pertama, Yaitu, I don't know. Kemudian, That some of the people in the farms are tourists. Oke, Klausa kedua. Oke, I don't know. Kemudian, Some of the people, Ada some, Dan people, Di sini, More than one. Oke, Jadi, Kata kerjanya adalah, Are. Oke, People di sini, More than one. Kemudian, Be careful. Kalau ada seperti ini, One of the candidates, Satu dari candidates, Jadi, Hanya satu di sini. Nah, Kemudian, Candidates-nya banyak, Tapi, Kita menuju ke satu, Dari candidates. Jadi, Verbnya adalah, Oke, One of the candidates, In the general election, Is the former mayor. Be careful, Dengan penggunaannya. Now, It is time to practice. What do you think is, The best answer? Oke, Bla bla bla. Fuel, That is used today, Is a chemical form, Of solar energy. Oke, Apakah, Most of, Atau, The most, Atau, Most, Atau, Almost. Oke, The correct answer is, Nah, Most, Oke, Most fuel. Oke, Remember, Kalau, Most of, Harus ada the-nya di sini, Most of the fuel. Nah, Kemudian, Di sini, Kalau be, Harus ada ke tengahnya, Misalkan, The most expensive fuel. Nah, Sebelum fuel, Harus ada, Adjektifnya, Baru, Fuel. Nah, Kemudian, Almost, Nah, Oke, Almost, Oke, Itu tidak cocok. Oke, Yang cocok adalah, Most fuel. Kalau almost, Biasanya diikuti dengan, Almost all, Atau, Almost, Of, The fuel. Next, What do you think is, The best answer? Almost, The plants, Known to us, Are made of, Are made up of, Many cells, Specialized to perform, Different tasks. What do you think is, The right answer? Okay, The wrong answer is, Almost, Di sini. Harusnya, Karena ada the, Harusnya, Almost of, The plants. Oke, Di sini sudah benar, Many cells, Kemudian di sini, To perform. Jadi, The right answer is, Almost of, The plants, Harusnya. Thank you for watching. I hope you can learn from this little and simple string to understand the quantity that is suitable with the subject and verb agreements. See you next time. 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 See you next time.